pengumuman-pengumuman pengumuman tentang jumlah orang yang terkena COVID yang positif, pertambahan yang sembuh makin banyak kalau kita lihat makin ini ya, makin menggembirakan makin banyak orang sembuh itu bukan satu dua orang jurubicara Indonesia ini ada ustad-ustad kita, ada kiai-kiai kita, semua turun semua bicara di radio semua di televisi, hai umatku jangan keluar kau dari rumah, seperti dikatakan oleh Nabi, jauhilah dan jangan datangi jangan datangi satu tempat yang sedang menghadapi wabah mengalami wabah inilah yang saya maksud kekuatan-kekuatan agama yang diabaikan sama dengan kekuatan kultural saya saya bukan pecinta Didi Kempot jadi bukan pecinta Didi Kempot tapi saya kagum bahwa Didi Kempot punya inisiatif untuk pentas dari rumah dan dia bisa menggalang kekuatan yang bisa menggunakan uang 4-5 miliar pada saat itu 4 miliaran dia kumpulkan dan dia bisa mengajak untuk tidak mudik ini salah satu contoh Indonesia punya banyak Didi Kempot kenapa tidak rafrikan dan kemudian menjadi kekuatan yang mengubah situasi jadi kalau dengan kekuatan-kekuatan negara hari ini kita kasihan pada negara uangnya habis dan kita ini sudah mengalami kesulitan mari dana masyarakat social capital cultural capital masyarakat itu sekarang kita kita bangkitkan karena dengan adanya social cultural capital masyarakat maka negara itu lebih ringan urusan kita mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang ada dari dalam dan percaya pada kemampuan-kemampuan yang kita miliki nah jadi kalau kita bisa mengakomodasikan berbagai kekuatan itu nanti kita akan dapat perspektif perspektif apa soal kesehatan itu bisa dibaca tidak hanya dengan perspektif kesehatan yang medis tapi bisa dibaca dengan perspektif agama apa itu wabah bagaimana mengatasinya dan tidak hanya dengan perspektif negara tetapi ada perspektif budaya perspektif rakyat yang melihat dari historis melihat dari berbagai pengalaman kultural penyembuhan covid itu penyembuhan kultural kalau mau meningkatkan tingkat imunitas masyarakat itu itu bukan himbawan dari gubernur bukan itu imunitas itu tinggal tapi imunitas itu tumbuh itu dalam keluarga yang bahagia dalam keluarga dimana kekuatan kultural yang saling menjaga kekuatan-kekuatan agama yang saling memayungi dan saling menyejukkan suasana-suasana kultural agama itulah yang bikin kita imun jadi membangun imunitas tubuh itu dari dalam bukan dari atas dari tua inilah yang ingin saya sampaikan jadi supaya kita tidak abai agama dan budaya supaya kita menjadi bangsa yang kuat dan segera bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi pada hari itu bang saiful pembukaan dari saya introduction yang nanti bisa kita dalami atau mendengarkan catatan-catatan dari rekan yang lain yang ada di berbagai tempat terima kasih silahkan bang mudah-mudahan pada para seniman-seniman kita juga mempunyai motivasi kemudian tertinggi dorongan untuk melakukan hal yang sama seperti didik di kempot seperti Prof sebutkan tadi seperti Rafli Kandi Haji Uma misalnya Prof ataupun seniman-seniman yang lain jadi sehingga kita mempunyai perspektif yang sama bahwa yang Prof sebutkan tadi yang menarik itu bahwa perspektif kesehatan itu bukan hanya mampu dilihat dari segi medisnya saja tetapi juga mampu dilihat dari perspektif agama dan budaya mungkin ini adalah sekilas pencerahan ilmu dari Prof Irwan Abdullah kepada kita semua mungkin ada bapak-bapak bapak-bapak dan ibu-ibu para sahabat yang menjadi peserta forum pada hari ini yang ingin bertanya kepada Prof ataupun menyapa karena sudah lama sekali Prof kita tidak keluar kita juga masih di rumah stay di rumah untuk menjari penyebaran itu mungkin ada para bapak dan ibu yang ingin menyapa yang ingin bertanya yang memberikan masukan kepada Prof Irwan Alhamdulillah saya sehat mudah-mudahan Prof sehat juga sudah lama tidak jumpa Prof ya sehat dan ikhsan saya sehat 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 namanya sehat sehat ikhsan ya banyak yang tidak percaya tapi begitulah dikasih sama orang tua saya dari Uinara Niri dari Uinara Niri Bandar Aceh pertanyaan singkat saja ini Prof sebenarnya setengah curhat juga ini kira-kira apa saran Prof untuk apa inspirasi inspirasi apa yang kita bisa tangkap dalam konteks saat ini untuk bisa kita tulis mungkin ke depan bisa jadi buku atau jurnal Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Selanjutnya penanyaan berikutnya ini dari Cud Murtia atau Cud Nyakdin kita tunggu satu orang Prof ya dari Jogja mana dari Jogja ini ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa bergabung Oke terdengar silahkan Assalamualaikum 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 dari Jogja dari Gwin Jogja Ahmad Ahmad Salih 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 Hudin Salih Hudin Prof Irwan terkait tadi itu kita perlu untuk memobilisir lah kira-kira begitu kekuatan agama untuk terlibat ada satu kelompok kita dapat ini dari mahasiswa kami di Magetan sana dari Jam Akabli mereka menganggap punya ideologi seperti ini atau semacam teologinya begini hidup di dunia itu sementara hidup di akhirat selamanya jadi kalau itu yang menjadi kendala Prof nah menurut Prof Irwan kira-kira gimana cara mendekati mereka itu karena mereka juga basisnya hadis juga Prof misalnya mereka tidak mereka memiliki pengetahuan bahwa tidak ada apa namanya virus yang virus menular itu Prof terima kasih Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ahmad Salahuddin Prof kita pada sesi ini sudah ada tiga penanya yang pertama ada Muhammad Alvian dari jurusan sejarah FK penelitian Syakwala kemudian ada Pak Sehat Ishan dari UIN kemudian juga yang terakhir ada Pak Ahmad Selahuddin Selahuddin dari UIN Jogja Apa bisa ulang lagi pertanyaannya atau gak usah gak usah bisa saya tangkap dengan jelas oke terima kasih Pak kami persilakan baik baik sore ini Bang Saiful kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat ya ini pertanyaan-pertanyaan dari UIN Jogja dari Dr. Salehuddin kemudian dari UIN Araniri Dr. Sehat Iksan Alhamdulillah Sehat Terus dari unsiah ya dari sejarah dari sejarah calon dokter juga calon dokter jadi Pak Mawardi Pak Mawardi sehat Pak Mawardi ya jadi ini pertanyaan-pertanyaan menarik jadi kalau tadi Mawardi Alvian mengatakan bahwa sudah ada fatwa MUI tapi masyarakat kita juga menolak jadi memang kalau kita lihat dari kajian-kajian observasi-observasi yang sejauh ini bisa kita lakukan resistensi masyarakat itu kuat sekali atas alasan agama atas alasan adat tradisi itu kuat sekali nah jadi kalau MUI ini yang saya bilang tadi kita membutuhkan pendekatan kultural karena MUI itu bukan kultur MUI itu struktur nah jadi kalau kita mau mendorong satu efektivitas ini Bang Saiful saya sedang mendengar azan asar di Yogyakarta terdengar terdengar kemari Prof saya agak berhenti karena mirip sekali dengan azan maghrib jadi saya mirip sekali kedengaran dengan azan maghrib jadi saya di Papua di Papua sudah mau bisa jadi kembali tadi Muhammad Alfian jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah memindahkan sesuatu yang struktural itu menjadi kultural nah jadi negara enggak kurang-kurang negara sampai menurunkan state apparatus jadi kalau dalam bahasa keilmuannya Bang Sehat Iksan state apparatus sampai diturunkan ke jalan untuk menghambat orang mudik untuk dikembalikan ke Jakarta dan seterusnya untuk lockdown dan sebagainya nah itu struktural jadi hari ini yang kita butuhkan itu adalah menurunkan sesuatu yang struktural dia menjadi kultural nah kultural itu bagaimana fatwa dari MUI tadi diterjemahkan oleh tengku-tengku kita kiai-kiai lokal yang ada secara kultural dengan bahasa lokalnya supaya dia paham nah masalah yang kita hadapi hari ini kan masyarakat kita kaum muslim kebanyakan kita itu kan dia tidak semuanya ngaji dalam arti bahwa dia tidak semuanya punya kesempatan dan punya sejarah itu memang mengaji dan mengkaji tapi dia lebih banyak mendengar apalagi sekarang kan mendengar lewat youtube belajar agama lewat youtube jadi ngambilnya sepotong ngambilnya sepotong jadi tanatnya macam-macam itu ya jadi konstruksi pemikiran fikinya dan sebagainya enggak enggak sampai kan nah itulah membutuhkan apa membutuhkan culture representatif tokoh-tokoh agama kita pada lokal yang bisa memindahkan pendekatan struktural ke kultural supaya dia menjadi aplikatif jadi agama itu nanti dia bekerja in practice di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu dia bekerja sehingga dia menjadi kekuatan yang mengubah atau yang menata menjadikan social order social order jadi menjadi jadi usul fikinya disitu kalau kata teman saya dari Pak Dahlan dari Bungkulu itu usul fikinya harus jelas nah jadi yang kedua tadi saya ke ini ke mas Salehudin dulu jadi mobilisasi kekuatan agama ini memang harus melembaga jadi kalau tadi dibilang hidup sementara ini kembali kalau padanannya padanannya di dalam karena Mas Salehudin ini dari Jogja saya ambil padanannya pakai pepatah Jogja yaitu urib mampir ngombe jadi hidup itu saat kata orang Jogja cuman mampir untuk minum jadi hidup yang lama itu ya yang yang bekal itu ya hidup di akhirat nah jadi orang Jogja pinter karena hidup ini cuman mampir ngombe maka ngombenya sebanyak-banyaknya gitu loh untuk bekal di akhirat nanti jadi jadi saya kembali ke poin tadi maksudnya kekuatan mobilisasi tadi kalau orang merasa seperti apakah jamaah atau apapun itu kelompok agama saya kira biasa orang mengatakan bahwa hidup yang itu hidup sesudah mati sudah mati nah disitu kembali juga kembali perlu mengkulturkan ajaran-ajaran itu dikulturkan dengan cara apa ya secara kultural mengatakan hidupmu sesudah mati itu akan bahagia akan terjamin kalau kamu berbuat baik kepada orang banyak di dalam hidupmu yang sebentar jadi hidupmu yang sebentar ini jangan kamu sia-siakan manusia-siakan maksud saya adalah ini membutuhkan cultural leadership cultural leadership jadi yang tadi itu kan dari pertanyaan tadi itu jelas bahwa fondasinya itu kan adalah fondasi fundamentalis fondasi teks fondasi ajaran yang skripturalis tekstual itu harus diturunkan ke fondasi kultural yang konstual nah jadi disinilah saya 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 membutuhkan mobilisasi kekuatan kultural sehingga ajaran agama apapun aliran apapun itu menjadi kultural sehingga melihat hidup ini jauh lebih kontekstual jauh lebih kontekstual karena keberadaan kelompok-kelompok semacam itu memang tidak bisa kita hindari tetapi kampanye kita mengkulturalisasikan mengenkulturalisasikan yang namanya kehidupan keagamaan itu adalah sebuah tantangan sebuah tantangan Islam hari ini itu adalah menjadikan agama itu kredibel di dalam sejarah peradaban yang berubah sejarah peradaban hari ini bagaimana meningkatkan kredibilitas agama seperti yang ditulis Peter Bayer dalam globalization and religion itu kredibilitas agama kemampuan agama mengkontekstualisasikan makanya pendidikan agama Islam hari ini punya persoalan besar dalam kontekstualisasi itu karena peradaban sudah berubah dan juga bagaimana agama sebenarnya punya punya kemampuan profetik juga untuk mentransformasikan masyarakat untuk mencipta peradaban baru jadi mewariskan tradisi tradisi baru bukan sekedar mengamalkan tradisi lama tapi mewariskan satu tradisi baru yang lebih konteksual yang memampukan generasi mendatang untuk hidup di dalam konteks yang baru 5.0 misalnya akan menarik jadi kalau kita bicara hari ini sebagai seorang peneliti apa yang bisa kita ini ini adalah COVID jadi living with COVID in Indonesia bagaimana hidup dengan COVID jadi hidup dengan COVID itu selain melawan kompromi sebagian masrah sebagian orang memang melawan dengan macam-macam cara jadi living with COVID itu sehat bisa meneliti kaum muslim how they live with COVID tapi juga bisa nelayan-nelayan kita mungkin enggak ada itu COVID dikuat angin yang bertiup yang virus itu tercampak ke laut karena anginnya kencang sekali mungkin menurut mereka COVID itu enggak sampai laut kena air asin dia lebih kuat daripada air sabun dia cemplung ke laut rontok semua itu nah ini kita perlu juga living with COVID itu dalam perspektif nelayan seperti apa orang yang tinggal di gunung dia udah isolasi enggak kena COVID enggak pernah ketemu orang luar enggak pergi ke kota tinggal di gunung orang ribut dengan COVID dia enggak tahu apa itu COVID enggak enggak tahu dia nah ini perlu juga kita buat studi beyond COVID itu orang lain sibuk dengan COVID dan ini pengaruh orang lain di PHK kemudian enggak bisa makan dan sebagainya nah dia karena dia hidup dari sumber-sumber subsistence tidak terpengaruh dengan dunia luar nah sehingga dia bisa bisa menjadi saksi sejarah 50 tahun yang akan datang 100 tahun yang akan datang bahwa dulu COVID terjadi di Aceh seperti juga terjadi di Jawa tahun 1918 1918 itu mereka bisa bercerita kami enggak apa-apa tapi enggak tahu apa-apa nah jadi singkat cerita apa yang perlu kita bangun dalam tulisan hari ini kita membangun catatan-catatan historis berbagai aspek COVID yang hidup dalam masyarakat dari kita bicara data talk about COVID jadi kalau ada saya senang sekali kalau bang sehat bisa membantu saya menulis bagaimana COVID di warung kopi Aceh jadi dia enggak lockdown warung kopi Aceh jadi dia enggak lockdown apa istilahnya logo jadi 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 enggak lockdown kita lihat logong logong jadi coba kita lihat jadi beyond lockdown jadi logong titik 2 beyond lockdown in Aceh itu itu amazing itu tulisan yang akan luar biasa jadi apa orang ngomongkan tentang COVID di warung kopi bagaimana mereka mendefinisikan bagaimana dia melihat wabah dan sebagainya itu 100 tahun lagi tulisan itu akan dibuka orang untuk dilihat pengalaman Indonesia 100 tahun yang lalu menghadapi coronavirus karena insyaallah ini COVID seperti ini dengan nama yang lain nanti kan akan datang akan datang lagi karena dalam sejarah itu ditunjukkan dari 1348 sampai 1665 itu 20 tahun sekali terjadi itu wabah itu jadi kalau lihat catatan sejarah itu ya insyaallah kita akan menghadapi lagi lah gitu jadi wabah yang seperti ini akan kita hadapi lagi oleh karena itu hari ini kita harus memproduksi kamus harus memproduksi tulisan yang berisi kecerdasan kultural kecerdasan agama mengatasi COVID ini supaya generasi kita 20 tahun akan datang 50 tahun akan datang 100 tahun akan datang akan tercerahkan dan bisa menghindari dari wabah itu setelah membaca tulisannya Bang Sehat Iksan kira-kira itu yang saya kira sangat penting begitu Bang Saiful saya kira dari saya terima kasih Prof atas jawabannya kepada tiga penanya Pak Muhammad Alpian Pak Sehat Iksan Pak dan Pak Ahmad Salahuddin saya rasa apa yang dijawab oleh Prof tadi sudah jelas sekali cukup menarik tentunya saya juga enggak ngulangi lagi takut bias Prof jadi untuk mempersingkatkan waktu juga mungkin ada Bapak dan Ibu dan kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya kepada Prof berikutnya kami persilahkan izin Pak Assalamualaikum Sebelumnya perkenalkan Pak nama saya Suhendri mahasiswa pendidikan jurusan pendidikan jurusan keluarga negara FKF fungsi ya jadi ada beberapa hal yang tentunya menarik dalam diskusi ini yang perlu kita bahas salah satunya tentang tradisi yang ada di masyarakat Aceh salah satunya jadi pertanyaannya itu peran yang seperti apa yang harusnya kami selalu mahasiswa terapkan ketika menghadapi tradisi yang ada di masyarakat seperti itu Pak semisal ketika kami memberitahu kepada orang-orang tua bahwasannya hal yang seperti ini hanyalah sebuah fiksi atau tidak nyata terjadi di masyarakat tetapi orang-orang tua kita di kampung itu menganggap kita itu sebagai sesuatu hal yang bohong seperti itu bicara yang tidak nyata karena itu sudah berlaku tradisi di daerah kita dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu nah peran dari kita yang sudah belajar atau selaku mahasiswa itu seperti apa Pak menerapkan tradisi atau merubah tradisi yang lama yang menurut kita itu tidak pantas lagi berlaku di kampung kita sendiri Pak mungkin sekian terima kasih Pak oke terima kasih Suendri atas Prof Prof saya mau tanya ke Prof berapa pertanyaan lagi kita Prof bersedia tiga jadi dua lagi ya dua lagi Prof ya karena juga ini berhubung Prof juga berusaha jangan nanti langsung muka Prof ya karena mirip sudah mirip dari dari jangan 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 tadi di belakang iya bebo rumrum bro rumrum oke ini Pak Muhammad Nyamin nampaknya juga ingin bertanya Pak Nyamin ya ya oke silahkan Pak Nyamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya janya pura 15 menit lagi buka puasa jadi saya pikir saya pikir mau sahur lagi Pak sahur di Aceh sahur di Aceh buka puasa di Jayapura bagus oke silahkan Pak Nyamin ya jadi apa namanya yang disampaikan oleh Mas Irwan tadi itu terus saya ingat dan saya wayangkan karena kita mungkin punya sedikit masalah mas soal bagaimana yang struktur itu diturunkan menjadi kultur karena kalau saya tidak salah ingat misalnya 2019 Mas Irwan itu pernah menyatakan rasa agama itu saat ini banyak kehilangan kehilangan makna kehilangan kesunyian tapi juga banyak hal yang membuat penilai agama itu menjadi luntur di masyarakat itu soal agama itu 2019 kalau tidak salah di bukunya Pak Hase punya pengantar itu menyatakan tiga hal itu kemudian ada yang lain di bidang kultural bahwa pemimpin-pemimpin lokal juga mengalami pelunturan kewenangan pelunturan otoritas karena dibenturkan dengan banyak nah menghadapi wabak COVID ini ketika kemudian agama dan kultur ini betul-betul juga dipinggirkan oleh negara oleh kewenangan negara yang hanya kemudian memandang dia sebagai dengan perspektif ekonomi statistik matematik dan juga kemudian perspektif SPB dan segala macam itu kira-kira gimana jalan dan terlalu 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 tadi karena macam Pak Hase pembangkangan terperintah itu banyak sekali di Jayapura itu banyak orang sholat di masjid-masjid sampai ditangkapi polisi nah itu kan memang dibutuhkan kekal tapi nampaknya saranmu pun kan tidak didengar oleh banyak umat artinya betul ada penurunan nilai dalam masyarakat jadi kira-kira cara yang paling jitu nah itu tadi karena agama kehilangan nilai pemimpin-pemimpin kultural juga kehilangan otoritas bagaimana caranya agar nilai agama itu benar-benar bisa dikembalikan dan pemimpin-pemimpin lokal kembali otoritas agar umat bisa mendengarkan itu mungkin tambahan mas oh maaf kalau berlebihan terima kasih Pak Yamin menarik sekali ini semuanya dari Tukumar semua nih ini Cunyak Din kok gak muncul nih terima kasih oke terima kasih silahkan Bu ini Tukum Dinnya muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bagi kita semua perkenalkan saya Harmona Daulai dari Usu mencuacara dari Medan Medan juga sedang hujan yang saya hormati Prop Irwan dan salam kenal buat yang lain yang belum kenal sama Bang Yamin saya udah kenal ya baik Prop Irwan terima kasih pencerahannya hari ini dan terima kasih juga saya udah dikasih link untuk masuk kemari menarik sekali tadi yang Prop tentang bagaimana pentingnya kultural aspek kultural dalam menangani COVID ini mungkin gambaran yang saya tangkap dari COVID ini mungkin boleh cerita sedikit ya Prop saya lihat orang yang tidak mematuhi setehad om itu kan biasanya satu ekonomi orang-orang yang memang harus bekerja dan kemudian dengan alasan agama dan saya lihat juga di sekitar saya masih ada orang-orang yang tetap pergi sholat Jumat ibu-ibu masih ada yang tadarus walaupun di upload di media sosial mereka melakukan social distancing dan tidak lebih dari 8 orang tapi mungkin kita sebagai akademisi kebetulan saya juga di daerah saya menjadi ketua dasa Wisma untuk arisan komplek saya sudah tidak mengizinkan kita untuk berkumpul lagi jadi juga hanya melalui pia media untuk narik arisan dan sebagainya saya rasa mungkin perlu juga kita sebagai personal untuk menjaga sama-sama proses kesehatan menjaga kesehatannya ini nah tadi saya lihat bahwa kalau kita melihat preventifnya medis itu kan dengan berbagai cuci tangan social distancing dan kuratifnya medis menangani pasien kita melihat juga banyak permasalahan jadi kalau saya melihat yang prop irwan katakan itu adalah bagaimana juga sebagai preventif dan kuratifnya agama untuk menyikapi pemutusan mata rantai covid ini ya prop karena kalau tadi prop mengatakan tadi pada kawan-kawan menanyakan bagaimana apa yang mau kita tulis gitu prop sudah memberikan pencerahan kita banyak bisa menulis gitu kan termasuk kepada saya prop juga menawarkan tulisan tentang fenomena covid ini tapi kalau untuk gerakan kultural yang masif yang saya rasa sejalan dengan pertanyaan masyamin tadi menurut saya mengadakan pendekatan struktur kultural ke masyarakat grace road mungkin yang dilakukan pemda DKI dengan struktur awal penanganan covid secara medis ini dilakukan oleh RTRW mungkin saya rasa poin kita juga bukan hanya ke ulama mungkin ulama juga memang perlu dukungan sendiri bagaimana juga otoritasnya berjalan tapi mungkin sampai tingkat RTRW sampai tingkat tokoh-tokoh perempuan tokoh-tokoh masyarakat yang saya rasa itu sangat penting untuk menjaga bersama-sama sehingga proses ini bisa berjalan lancar dan kita tidak terlalu lama pada situasi ini yang juga diramalkan beberapa ilmuwan nanti ada fase kedua nanti kita juga nanti apakah setelah fase kedua itu kita akan tidak hidup normal seperti yang kemarin lagi banyak sekali tantangan-tantangan kehidupan baru secara sosial budaya yang mungkin nanti akan menjadi dekonstruksi baru jadi itu saja tanggapan saya prop karena kita sebagai manusia sebagai individu itu kan punya tanggung jawab juga untuk kehidupan bersama karena dari covid ini juga kita memperlihatkan kita tidak bisa hidup sendiri karena kalau covid ini kalau kita sakit kita membawa orang lain ikut sakit kalau kita meninggal pun kita diperlakukan yang betul-betul dulu tidak terbayangkan tidak dihadir keluarga dan sebagainya dan saya rasa banyak sisi-sisi sedih juga dari covid ini yang menjadi catatan sejarah filu keluarga-keluarga yang terkena saya rasa itu saja prop terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu Harmona Doilai dari Universitas Sumatera terhadap penanyaan berikutnya apa ada waktu untuk menerima penanyaan berikutnya ada waktu untuk sesi berikutnya bagaimana kita juga ini menjelang menjelang falat asar prof ya apa kita ambil satu penanyaan lagi sebagai penanyaan terakhir boleh juga prof oke kami persilakan bagi bapak ibu yang ingin bertanya sebelum kegiatan ini kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bu saya Dinda Rosaleha jurusan antropologi fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Malikusaleh Aceh Utara dan kebetulan saya juga orang Aceh Utara juga prof jadi gini prof disini juga seperti prof bilang di Lusmawai masjid-masjid masjid-masjid dan menasah-menasah itu masih buka disini untuk sholat terawih maupun sholat jumat nah untuk masalah yang ingin saya tanyakan prof untuk masalah kewaspadaan masyarakat terhadap covid sendiri prof itu bagaimana karena dalam mengempanyakan itu terkadang juga seperti yang telah para penanya sebelumnya masyarakat itu ada yang tidak percaya atau masih apa ya lalai dibilang untuk urusan tentang covid itu jadi seperti itu aja prof yang ingin saya tanyakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dinda rosaleha ini ternyata penanya terakhir dari kampung prof irwan abdullah sendiri sebagai sebagai penutup jadi ya prof ya jadi itu ada gunanya saya sebutkan loksmawai jadi orang loksmawai muncul ya betul prof dapatnya banyak yang lain prof cuma malu-malu prof mana tahu dibuka hapenya itu bukan di rumah prof di pasar oke silahkan prof tadi tadi ada penanya dari swendri ada pak nyamin dari jayapura kemudian ada armona dolai dari usung medan dan yang terakhir dari dinda rosaleha kepada prof kami persilakan ini saya hari ini luar biasa karena satu program pendidikan Pancasila di Indonesia bisa di Indonesia ya jadi Pak Hadir itu dokter Adeyamin ya seorang ilmuwan yang DC ya jadi aktivis yang luar biasa kalau ingat dulu pemilu ya nah Pak Adeyamin itu membuat pernyataan-pernyataan yang sangat kegas di media di televisio kalau ada yang ingat terus Kak Mona Dr. Harmona Daulai dari USU ini salah satu petinggi dari USU keluar juga pada sudah kita bersyukur ini mas itu adik saya swendri tadi juga rosaleha ditemani tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia tadi Jogja sudah ini di Jogja juga banyak kawan-kawan mau tanya itu dari gerakan surah buku jadi kita di Jogja ada GSB ya yang mungkin punya cukup nah ingin menceritakan dulu keistimewaan Aceh itu apa ya karena Aceh memang gak ada duanya ya selain daerah khusus daerah khusus ada duanya kan di daerah khusus kan ada di Papua juga daerah khusus nah daerah istimewa juga Jogja daerah istimewa tapi daerah khusus yang istimewa itu cuman Aceh Aceh itu sudah khusus daerah istimewa juga gitu otonomi khusus khusus itu maksudnya otonomi khusus seperti Papua tapi istimewa seperti Jogja nah maknanya apa yang ingin saya tunjukkan dulu kalian rekan-rekan semua di dalam tata ruang tata ruang Aceh itu di pemerintahan misalnya ya itu ada empat yang yang apa yang menjadi intinya itu ada empat kursi kursus atau kursi istimewa nah jadi empat itu maksudnya yang dua itu adalah gubernur dan wakil gubernur ya nah ini yang gak ada di dunia manapun ini tolong diperhatikan karena adanya di Aceh itulah maknanya nah di kiri kanan gubernur wakil gubernur itu duduk lah dua wakil siapa yang satu adalah wakil ulama yang satu lagi wakil ilmu nah jadi biasanya ulama diwakili oleh dari unsur pimpinan ulama Aceh tokoh Aceh mungkin dari apa dari masjid ya nah yang dari Baitur Rahman nah yang satu lagi itu diwakili itu rektor rektor unsiah dan rektor raniri nah jadi coba kita lihat ini yang saya maksud gabungan akomodasi antara struktur dan kultur jadi Aceh dulu insyaallah ya itu cerdas sekali cerdas kenapa cerdas karena dia berhasil menggabungkan struktur dan kultur nah apa yang diinginkan oleh struktur oleh gubernur pimpinan negara itu langsung rakyat melalui agama dan melalui pendidikan jadi melalui daya melalui jadi tengku-tengku ya turun ke santri ke rakyat karena basisnya komunitas nah juga pendidikan tadi melalui sekolah dan seterusnya sampai ketemu juga di komunitas nah inilah sumber kecerdasan nah hari ini mas atau bang swendri tadi ya literasi informasinya gak ada jadi dulu literasi informasi dari puncak itu turun ke bawah sampai terjadilah literasi informasi yang hari ini oleh Aja Swendri tadi menunjukkan bahwa di dalam masyarakat gak ada pengetahuannya berbeda dan ketika anda nanti masuk kampung untuk memberitahu tentang covid menceritakan kepada orang-orang tua pajaya sekolah pajalah ini menyayang kalau jadi gak legitim gak legitim jadi kamu sebagai orang yang sekolah pendidikan masuk ke sana gak legitim hari ini kenapa karena jalurnya tidak legitimate yang dulu legitimate gitu masalahnya sehingga literasi publik itu tidak melahirkan sebuah proses sosialisasi tapi justru melahirkan resistensi resistensi nah jadi itulah yang kita hadapi hari ini menjadi tantangan yang sangat besar tapi sebagai anak muda itu gak boleh patah semangat artinya bahwa kita harus terus harus terus nah kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan bisa dilakukan itu maka segala kekuatan kultural tadi kita kan ada kesenian-kesenian yang kuat jadi kalau di Sumatera Barat itu teman-teman yang di Sumatera Barat yang tergabung mungkin bisa lihat Saluang misalnya Saluang di Sumatera Barat hari ini harusnya dia jangan di lockdown jadi kekuatan kultural seperti Saluang jadi seperti PM Toh kita itu jangan di lockdown jadi justru di hidupkan diaktifasi 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 supaya ada petuah-petuah dari PM Toh yang disampaikan walaupun mungkin melalui apa melalui media daring atau pementasan di rumah jangan ada penonton pementasan terbatas yang dengan prinsip-prinsip social distancing kemudian di cover seluruh Aceh sebagai media itu sebagai media untuk menyampaikan literasi publik tentang covid jadi kita kan kekuatan-kekuatan pemantun siapa tuh media host itu kan luar biasa yang bisa berpantun menyampaikan jadi saya sering membuka di youtube itu menarik sekali tradisi didong tradisi berpantun kita saman dan sebagainya ini harus diaktivasi jadi dalam masa sulit ini justru itu yang membuat imunitas tubuh kita itu bagus karena ada hiburan ada yang menyuarakan sedikit kepastian kesejukan karena ini kan semua beritanya ada berita hoax macam-macam yang misleading nah kita harus lawan dengan kultur dengan proses kreatif jadi yang harusnya sekarang berkembang itu adalah proses kreatif dan ikatan-ikatan yang semakin kuat di dalam keluarga dan dalam komunitas nah tradisi gak usah dijalankan dulu tapi tradisi itu bisa dicari media-media mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip social distancing jadi kita juga jangan berlebihan social distancing itu satu kilometer kita distancing itu berlebihan distancing itu dua meter berarti sejauh dua meter itu kita jaga kita bisa beraktivitas kalau kita ini bagaimana tidur di rumah gak nulis gak ngajar tapi itu sebagai berbakti pada negara dan bangsa coba hari ini itu definisinya kan sudah susah sekali itu jadi ini harus kita pikirkan jadi oleh karena itu saya tadi ya Bu Mona Kak Mona saya mendukung sekali kalau ada basis-basis komunitas yang bisa digerakkan dengan prinsip distancing itu jadi bukan berarti semua orang diem di rumah kunci gak saling kenal gitu ya nah justru kekuatan-kekuatan lokal seperti komunitas jadi dalam antropologi sosiologi kita kan perbedaan antara komuniti dan komunitas jadi Victor Turner itu menunjukkan bahwa komunitas itu basisnya adalah rasa rasa yang sama keprihatinan yang sama yang saling bagi nah itu yang kita kembangkan sebagai kekuatan apa kekuatan imunitas tubuh jadi imunitas tubuh itu ada pada ikatan itu bukan pada makanan tapi pada ikatan sosial jadi komunitas nah yang kedua tadi apa pada function jadi sekarang ini fungsi kalau ada ikatan-ikatan yang kuat saling menjaga bahkan di luar negeri untuk menjaga ikatan ini di apartemen dia menyanyi dari apa dari balkonnya supaya orang yang tinggal di apartemen itu bisa ikut bergembira dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh happiness nah itu banyak sekali ruangnya sehingga appreciate kamu dengan komunitasnya di medan khususnya bisa digerakkan hal-hal yang positif tapi prinsip distancing harus kita jaga prinsip kebersihan harus kita jaga itu kita belajar dari mengapa mereka cepat Jepang cepat mulih kenapa yang namanya kebersihan bukan struktur tapi kebersihan itu adalah kultur Jepang jadi kulturnya ini yang harus kita ini ya kembangkan nah yang terakhir tadi Pak Yamin ini Pak Yamin membawa kembali isu yang sangat sentral jadi kira-kira kalau saya baca dengan cara lain Pak Yamin ingin mengatakan bagaimana itu kita bisa mendaya gunakan memaksimalkan kekuatan-kekuatan kultural ketika kekuatan-kekuatan kultural itu sudah delegitimate delegitimasi atas kiai atas usaha ya sebagian karena memang terkonsumsi dengan politik sehingga kredibilitasnya menjadi rendah ada transformasi-transformasi yang mendasar di dalam ketokohan kita karena semakin mendekat ya semakin mendekat dengan politik sehingga tercemar juga tapi yang paling penting saya kira Pak Yamin itu itu karena akibat dari proses depersonalisasi yang sedang terjadi jadi tokoh-tokoh budaya kita tokoh agama mengalami depersonalisasi karena dulu kan kita belajar memang tinggal di rumahnya ayahnya memang kita hidup di dayanya sangat personal kita sholat salah saja ditarik tangan kita makratnya enggak kita baca itu kena rotan di rotan saya dulu waktu ngaji itu suka sekali ibu saya kalau lihat tangan ada bekas-bekas rotan saya diajari betul jadi ini saya kalau enggak ke Jogja dia saya jadi dosen Yai Enar An Jadi Abdul Samad nya Aceh saya tapi karena salah jadi antropolog saya sekarang jadi berbeda jalannya nah jadi depersonalisasi itu orang belajar lewat media lewat mamah dede yang enggak pernah ketemu muka lewat televisi lewat Abdul Samad saya pergi ke Wins Suska Sultan Sarif Kasim waktu sama dosen biasa dosen di UIN tapi dia di Youtube itu luar biasa itu bukan orang biasa sampai KC dia luar biasa karena tadi proses depersonalisasi melalui media melalui itu nah jadi dalam konteks semacam itu saya kira emang tantangannya mengembalikan orang-orang itu dalam keramaian hiruk pikuk politik dan sebagainya harus kembalikan ke komunitas dikembalikan jadi tokoh-tokoh agama ulama tokoh budaya adat kita itu kita kembalikan ke ruang-ruang yang sunyi bukan ruang yang hiruk pikuk pasar kita ini kita ini kalah sama apa kalah sama pedagang kalah sama kapitalis kapitalis itu mau jual make di supaya laku itu pak imam yang pakai serban sangat bijus itu projek foto itu saya jadi untuk menjual produk make di produk sarung cap gajah untuk menjual sandal itu kita pakai ulama aku tapi kita hari ini untuk menjual ide kesehatan supaya distancing supaya kita sehat itu enggak pakai ulama enggak pakai tokoh adat tokoh yang kita enggak tahu tiba-tiba muncul aja tokoh yang enggak legitimit tadi yang enggak ada legitimasinya tapi diberi legitimasi oleh SK oleh SK nah kita banyak sekali tokoh kekuatan kultural yang legitimit inilah yang harus kita aktifasikan sambil tadi kembali ke pertanyaan Pak Adeyamin sambil tadi kita mengembalikan reputasi reputasi ketokohan supaya daya paksa dan kemampuan-kemampuan persuasi yang dimiliki oleh budaya dan agama itu menjadi dasar menjadi sebuah kekuatan coba hari ini setiap sore di televisi ada pengumuman tentang bahan yang positif 400 sekian orang terus yang meninggal ada tambahan 5 sebagainya setelah itu naiklah seorang ustad besar katanya ada 5 kiai besar di Indonesia yang sangat berpengaruh kenapa enggak salah satu atau lima-limanya itu gantian itu disuruh bicara disuruh bicara dicorong pemerintah untuk mengarahkan masa bagaimana cara kita mengatasi memelihara manusia itu adalah dengan memelihara kesehatan dan sambil sebagai catatan penutup saya kita kadang-kadang ribut dengan 11 ribu yang terkena dampak corona atau ribut dengan yang 900 orang meninggal tapi kelupakan hak-hak hidup hak-hak kemanusiaan 276 juta jiwa di Indonesia ini jadi jangan terlalu hiru pikuk dan jangan terlalu nervus dengan persoalan ini karena ada 276 juta orang yang hidup yang perlu menjelaskan kenapa karena masa depan kita hari-hari kita tidak tidak seperti hari kemarin sembuh kita dari covid ini sampai pada bulan Juli mudah-mudahan tidak ada ribon seperti yang saya bilang nanti pada bulan-bulan September Oktober kita tetap aman itu artinya bahwa kita mulai masuk ke tahap yang kedua ke tahap kelangkaan-kelangkaan membangun kembali infrastruktur ekonomi peluang kerja membangun kembali pertumbuhan ekonomi membutuhkan banyak modal pinjaman lagi kita butuhkan sampai apa yang jangan kita lupa kekuatan-kekuatan kultural ini memberi semangat memberi kekuatan dari dalam supaya kehidupan yang kedua yang akan kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih tenang melahirkan sosial sosial chaos tidak melahirkan sosial konflik dan sebagainya ini penting selain selain kita menghadapi hari ini yang sulit yang harus kita hadapi dengan kekuatan kekuatan agama dan kultural tadi hal lagi yang perlu kita catat adalah merancang dengan baik memiliki kesiapan psikologis dan kultural yang kuat untuk menghadapi masa sesudahnya karena masa yang sudah ini tidak akan kembali seperti hari-hari kemarin dengan kehidupan-kehidupan kita yang mapan yang damai sehingga membutuhkan kesiapan nah pada saat itulah sebenarnya kekuatan kekuatan kultural dan kekuatan kekuatan agama kita sangat dibutuhkan bagian Bang Vol jadi Bismillah kita harus optimis dengan menggunakan dari dalam secara kultural dan tadi kita akan bisa menghadapinya dan syaratnya kita harus saling percaya harus saling percaya sehingga kita bisa mengakomodasikan kekuatan-kekuatan yang besar dari ragam aktor dari berbagai pihak berbagai kalangan berbagai golongan harus menjadi satu kekuatan besar yang menjadikan semua itu sebagai energi nasional untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik demikian Bang Saiful terima kasih untuk semuanya di seluruh Indonesia mudah-mudahan Bang Saiful dan kawan-kawan akan membuat pertemuan lagi di bulan depan mungkin atau kapan sehingga kita bisa bertemu lagi terima kasih amin Prof terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan kepada Sebelum saya membaca kesimpulan Prof saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik yang masih selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Alfian Pak Sehat Ilham kemudian kemudian Ibu Adinda Soehendri kemudian Pak Ahmad Salahuddin kemudian Pak Adi Pak Adi Jayapura kemudian Pak Ibu Ramona Daulai dan Adinda Rosaleha atas pertanyaan dan selanjutnya sebelum dibaca saya ingin sapa dulu operat Pak Maimun dan Pak Irwan apakah ada pertanyaan yang di messenger yang kita itu Prof Irwan jawab oke silahkan Pak Maimun ya sepertinya apa karena waktu mungkin banyak menuju tapi memang sepertinya saya lihat beberapa yang menuju sangat tapi karena melihat waktu dia mengurung kami sangat di mata sangat luar biasa Prof terima kasih banyak telah pulang ke kampung via hujan Prof Pak Maimun bukan karena hujan itu karena pesawatnya gak ada Pak Maimun ya Pak Prof Irwan juga terima kasih saya ingin menyampaikan terima kasih banyak mungkin yang pertama hari ini hari ini saya sudah sampai luksmawai juga tadi ya betul pesan ya jadi bawa ke luksmawai juga yuk izin prof dari ketua impunan ingin menyampaikan sesuatu silahkan terima kasih terima kasih kepada kepada kawan-kawan sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berhadir pada diskusi hari ini dan sedikit informasi bahwasanya insyaallah kedepan hari Senin tanggal 9 ada diskusi selanjutnya yang tak kalah menariknya tentu ini saja Pak saya kembalikan sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bajamada kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Jogja kemudian dari 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 dan saya yakin bahwa banyak daripada berserta forum yang ingin menunjuk tangan untuk memberikan pertanyaan yang dapat memasukkan kita semua tetapi karena sifatnya singkat sekali insya Allah nanti pada kesempatan waktu yang lain kita adakan undang kembali Prof kemudian saya ingin menyimpulkan saya gak tahu Prof saya harus 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 mulai dari mana lagi nih Prof karena terlalu banyak Prof kemudian saya lagi kita dibuyar Prof ketika Prof pakai kecamata tadi Prof saya ingat bintang film Prof semuanya sudah saya susun itu hilang Prof oke tapi saya akan coba sedikit untuk kesumpulan singkat dari apa yang Prof sampaikan ini bahwa wabah virus ini wabah virus ini bukan hanya saja terjadi pada saat ini tetapi juga terjadi secara masif yang beruntun dari tahun-tahun sebelumnya ada yang dari zaman Romawi puno ada apa yang di Mesir dulu yang wabahnya dibawa oleh virus kemudian pada saat di apa di apa nama di pada masa Rasulullah para beberapa sahabat yang kemudian juga terjadi di Spanyol dengan virus influenza kemudian di Wuhan kemudian juga beberapa kali mungkin di Mekah yang mes itu yang membuat perban bahwa virus ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja tapi dari sampaikan tadi bahwa ini bukan hanya dinamika daripada persoalan kesehatan tetapi ini adalah masalah kultural dan keagamaan tetapi bagaimana persoalan-persoalan kesehatan ini juga mampu untuk dipahami di perspektifkan dengan kacamata religius dan kultural dan juga tadi Prof juga sudah memasukkan dari jawaban-jawaban seperti yang pernah disampaikan oleh penanya tadi tentang watwa MUI tetapi yang dari struktural berubah menjadi kultural bagaimana dinamika dinamika struktural-struktural dari kepemimpinan negara itu bisa diperspektifkan di dalam konteks kultural dengan memanfaatkan dengan peran daripada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat di dalam membumikan kepada setiap warga negara Indonesia sehingga kita mampu untuk menjadi sebuah kekuatan besar di dalam wabah COVID-19 dan yang Prof juga sebutkan tadi bahwa catatan yang paling penting yang Prof sebutkan bahwa bukan hanya apa pantauan kita terhadap orang yang terkena COVID-19 19.000 lebih itu ataupun yang 900 orang yang meninggal tetapi yang perlu kita perhatikan kembali adalah bagaimana perusahaan kehidupan warga negara Indonesia itu yang lebih daripada 276.000 yang kedua yang kita hari itu yang dinamika persoalan negara itu bukan dalam tanda kutip bukan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi terutama di wabah COVID-19 karena yang lebih penting Prof sebutkan tadi bahwa bagaimana kita menghadapi kita menghadapi dinamika setelah wabah COVID-19 depan mungkin disini menurut catatan Profesor tadi bahwa bagaimana semua kita itu harus menjadi kekuatan besar dengan melibatkan unsur keagamaan dan kultural dalam menghadapi wabah COVID-19 ini mudah-mudahan apa yang kita rasakan pada hari ini dapat menjadi mendapat ada solusi kemudian semua yang tertunda pada hari ini dapat terrealisasikan pada tahun-tahun terima kasih Prof atas pencerahannya atas ilmu dan pengalamannya tentunya mudah-mudahan kesimpulan yang saya tarik ini tidak bias dari apa yang Prof sampaikan mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan yang lain Prof kembali lagi ke Aceh bukan hanya melalui tapi kembali dengan di alam nyata sambil kita ngopi ngopi solong sambil kita diskusi diskusi yang lagi yang menarik secara nyata dengan melibatkan semua komponen anak bangsa di dalam memajukan bangsa dan tanah air kita dan saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa di Himpunan yang sudah memfraestasikan diskusi santai jaring kita pada terima kasih Prof selamat berbuka kuasa Prof selamat berbuka kuasa Prof tapi jangan dulu Prof jangan dulu kirim salam kami untuk Ibu adik-adik yang ada di Jogja kami juga rindu saya sudah beberapa tahun tidak balik lagi ke Jogja Prof mudah-mudahan kesempatan yang lagi bersama-sama dengan Pak Mawardi Prof ya insyaallah selamat Pak Mawardi insyaallah Prof sehat terima kasih Prof ya terima kasih semuanya selamat selamat oke selanjutnya kita walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh oke selanjutnya saya menyapa kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti forum hari ini saya ucapkan mohon maaf ada kata ada sikap kemudian ada kata-kata saya ini maklum bukan karena puasa tetapi karena kebodohan dan apa kesempitan daripada pemahamanan saya saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut perhatian ini selanjutnya mudah-mudahan kita dipertemukan di forum yang nyata salam perkenalan dari Papua Pak Yamin nampaknya sudah berbuka puasa kita tinggal siap-siap lagi di sini di Bandar Aceh kita baru menjelang salat asa terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya akan diserahkan kepada operator salam dengan berakhirnya diskusi ini ini kita dan insyaallah hari pada saat kita berdiskusi judi latif kami agar Pak Maimun saya mohon memasukkan Pak Maimun karena yang kita mulai baik Pak siap baik Pak siap baik ini Pak baik terima kasih kita kiri ya ketemuan Pak Irwan terima telah semuanya sehingga diskusi ini bisa baik saya operator membutuhkan terima kasih bers VO mau kita terima kasih Terima kasih.